Kenapa Injilnya pakai bahasa Indonesia? Dijawab ya mbak? Shalom kakak pemilik akun Belajar Sunnah Dimanapun anda berada, saya berdoa supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab kakak Belajar Sunnah ini Kenapa Injil dituliskan dalam bahasa Indonesia? Mungkin yang ada maksud adalah mengapa Alkitab dituliskan, dibaca, diterbitkan dalam bahasa Indonesia? Karena Injil adalah atau berarti kabar gembira Teman-teman yang tahu artinya boleh menjawab Atau teman-teman yang ngerti jawabannya boleh menjawabkan di kolom komentar Atau yang memiliki pendapat lain Selain dari jawaban yang akan saya berikan sebentar lagi Kakak Belajar Sunnah, terima kasih sebelumnya Sudah mampir di fiti saya Itu artinya anda mendengar tentang kebenaran atau berita keselamatan Yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh anugerahnya yang besar Dia turun menjadi manusia seperti saya dan anda Supaya dia boleh menebus kita Nah, lalu kenapa? Kok Alkitabnya orang Kristen itu pakai bahasa Indonesia? Memangnya kalau diterbitkan dan dituliskan dengan bahasa Ibrani Adakah yang bisa membacanya? Atau mungkin Alkitab itu dibagikan di negara Indonesia memakai bahasa Yunani Apakah itu bermanfaat untuk orang yang membacanya? Karena di dalam kekristenan Membaca Alkitab itu bukanlah suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala Ya Jadi membaca Alkitab itu bukan hanya untuk supaya kita mendapatkan pahala Membaca Alkitab itu bukan supaya untuk kita masuk surga Karena kita masuk surga itu Sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus karena anugerahnya Dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga Jadi Membaca Alkitab Bukan hanya untuk mendapatkan pahala atau untuk masuk surga Karena kita sudah masuk surga karena anugerah Kita membaca Alkitab Untuk supaya kita lebih mengenal Tuhan Untuk supaya kita bisa mendengarkan nasihat Tuhan untuk kita Membaca Alkitab Supaya kita bisa ditegur Kalau kita berbuat salah Membaca Alkitab Supaya kita bisa dikuatkan Saat kita merasa kita sedang dalam kelemahan Membaca Alkitab Juga bisa menginsafkan Dan membaca Alkitab Kita bisa tahu tentang sejarah dunia Bagaimana awal mula kejadian alam semesta Pencipaan manusia Sampai kejatuhan dosa Sampai bagaimana Kita ada disini hari ini Semua itu dituliskan di dalam Alkitab Nah, kalau Alkitabnya Bahasa Ibrani Dibaca oleh orang Indonesia Apakah itu berguna? Atau mungkin Kalau orang Indonesia Membaca Alkitab Bahasa Yunani Apakah itu bermanfaat? Bagaimana Kalau kita membaca sesuatu Yang tidak mengerti artinya Kemudian kita bisa mengatakan Hal itu berfaedah buat kita Tidak bisa dong Kita membaca sesuatu Misalkan Saya memiliki remote Saya memiliki remote Remote ini ada tulisannya Disini tulisannya mungkin Bahasa Cina Sedangkan saya orang Jawa Ya, bisakah saya mengerti Maksud dari remote ini apa Gunanya untuk apa Tombolnya untuk apa Ya, saya tidak akan mengerti Karena bahasanya bukan yang saya pahami Jadi remote ini tidak berguna Dan berfaedah untuk saya Demikian pula Alkitab Kalau Alkitab itu tidak kita mengerti Artinya Tidak mungkin berguna Dan berfaedah untuk orang yang membacanya Sedangkan Maksud Tuhan Memberikan kitab kepada kita Supaya kitab itu berguna Untuk kehidupan kita Di dunia ini Itu sebabnya Alkitab boleh Diterjemahkan Dengan bahasa apapun Sesuai dengan Negara Kota Dan tempat Asal kita Supaya kita mengerti Apa yang dimaksud Di dalamnya Tetapi Di dalam kitab wahyu Dituliskan Bahwa Tidak boleh Menambahkan Atau mengurangi Tulisan yang diilhamkan Allah Di dalam Alkitab ini Yang tidak boleh adalah Mengurangi Atau menambahkan Tulisannya Tetapi Kalau menerjemahkannya Tentu boleh Seperti itu Saudaraku jawabannya Semoga Penjelasan saya ini Yang agak panjang ini Tetap mudah dipahami Dan dimengerti Oleh setiap orang Yang mendengarnya Ya Terima kasih Kakak Belajar Sunnah Salam toleransi dari saya Saya Ingvi Rizky Ramadhan Sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Shalom God bless you